Hai everyone, apa kabar kalian? Nama aku Ellen. Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ellen. Di video kali ini, aku mau cobain menu terbarunya dari McDonald's. Apa itu? Kan sesuai dengan judulnya, aku bakal nge-review burger terbarunya yang warna putih, produknya dari McDonald's. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, please banget kalian subscribe channel YouTube aku ini. Dan kalian klik tombol loncengnya. Aku minta juga kalian klik like-nya. Oke, kita mulai dan kita lanjut videonya. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian sudah banyak banget ngeliatin iklan-iklannya McDonald's, dia punya produk baru, burger yang bentuknya lucu banget. Biasanya tuh kan kalau burger tuh warnanya coklat, warna-warna roti gitu ya kan. Yang bernuansakan Jepang itu loh teman-teman, yaitu namanya adalah, ah apa sih namanya? Namanya adalah Beef Yakiniku. Nah, ini aku beli, wow lucu ya. Dia bentuknya itu kayak, kalau aku bilang sih, kayak bakpao. Ini braidenya ini, atau rotinya ini kayak bakpao gitu. Cuman diatasnya dikasih wijen. Wijennya itu warnanya hitam gitu loh guys. Ini bakal aku obok-obok dulu. Ini rotinya warnanya putih nih. Dalamnya tuh kayak dibakar gitu. Lalu setelah itu, nih kalian liat nih ada norinya gitu. Ada rumput lautnya. Wah lucu banget ya, kalau burger tuh pake nori gitu gimana rasanya, aku juga penasaran banget deh. Dan di bawahnya rumput laut ini, kalian bisa ngeliat ini adalah telur ya. Ini telur goreng gitu. Kalian bisa liat tuh ada mata sapinya. Lalu di bawahnya, ini ada beefnya. Ini ada daging sapinya dan di bawahnya lagi seperti biasa dilapisin dengan roti. Dan, kalian liat banjir-banjir gini. Yang banjir-banjir ini adalah saus Jakinikunya. Jakinikunya. Ah iya, disininya juga nih mereka gunain sayur. Sayurnya itu, wow, kol, ada kubis, dan juga ada wortel. Aku coba ya, makan guys. Unik juga rasanya. Dia itu lebih terasa banget norinya dan juga saus Jakinikunya. Perpaduan antara nori dan juga saus Jakiniku. Aku mau cuwil dulu ininya, rotinya. Bener nggak sih? Rasanya sama kayak bakpau. Hmm, beda. Rasanya beda bukan bakpau. Nggak sama kayak bakpau ya. Nah, setelah ketengah gitu, kehantam dengan rasanya beef dan juga eggnya. Dengan telurnya. Ini kalau ditambah lagi dengan sausnya mereka ini, enak kali ya. Aduh. Tidak keluar. Kalau MACD ini, burgernya juara banget sih kalau menurut aku ya. Penilaian aku, karena aku juga suka ya dengan nori. Kadang aku juga suka nyemelin nori yang kayak gini. Menurut aku sih kalau norinya itu, rasanya ya seperti nori kalau kalian tahu. Dan terus dipadukan lagi dengan saus Jakiniku. Sejauh ini sih menurut aku dia rasanya buat kalian yang suka nori, ya rasanya enak. Kayaknya cocok-cocok aja ya. Wow. Menurut aku sih enak. Kayaknya sih wortelnya mentah. Colnya juga tadi aku rasain tuh mentah dia kayak masih crunchy gitu. Menu baru yang keduanya dari McDonald's atau MACD. Spicy Nori McFluffer Rice. Nih aku punya ini ya. Nih aku buka. Wah. Nah nih temen-temen, nih aku punya kentang terbarunya dari MACD. Nih ada kentang biasa gitu. Yang biasa kalian beli juga di MACD. Nih karena udah belinya agak lama banget ya aku. Jadi dia agak loyok gitu ya kan. Sausnya nih, kalau kalian perhatikan, ini adalah saus nori. Katanya sih klaimnya pedes. Mari kita coba. Oke nih aku coba nih ya. Aku ambil satu nih. Aku mau kenain dulu yang. Pertama, karena aku belinya udah kelamaan, jadi dia kayak loyok gitu. Dia udah gak crunchy lagi. Mungkin kalau kalian makannya di tempat, atau kalian lebih cepat lagi makannya nih dia lebih crunchy. Jadi mohon maaf kalau gak ada suara kriuk-kriuknya. Sausnya pedes. Sausnya pedes guys. Gak cocok kalau buat anak-anak. Karena kalau ini buat anak-anak, bisa nangis di tempat tuh anak. level pedesnya satu. Dia yang gak terlalu pedes-pedes banget gitu. Sebenernya nih teman-teman, selain mereka mengeluarkan dua ini, mereka banyak banget menu-menu yang baru. Mereka ada beberapa menu yang baru. Salah satunya adalah Sakura. Itu adalah minuman. Minuman Sakura yang warnanya pink ini. Sayang aja tadi itu waktu aku beli minumannya lagi habis. Kalau menurut aku, burgernya dibikin Jepang-Jepang kayak gini sih masih cocok ya. Rotinya lembut, norinya juga enak. Yang penting tuh ada sayurnya. Sayurnya ada kol dan juga ada wortel. Kalau menurut aku sausnya juga enak. Ya standarnya McD itu masih masuk lah kalau di lidah aku. Dagingnya juga lembut, gak terlalu kasar. Nah, kalau untuk yang kentang ini, kalau yang kentang ini menurut aku sih, ya kentangnya enak ya. Kalian tau lah ya kan, kentangnya McD kayak mana ya kan. Dicampurkan dengan saus nori yang rasanya sedikit pedes. Tapi menurut aku gak terlalu pedes banget ya. Levelnya tuh masih level 1 kalau buat aku. Kalau untuk anak-anak jangan deh. Tapi kalau untuk orang dewasa yang juga tahan dengan sausnya, oke lah. Boleh dicoba gitu ya. Oke. Itu aja sih review aku tentang dua menu terbarunya dari McD ini. Buat kalian yang mau coba, silahkan coba. Pasti di outlet-outlet McDonald's. Semuanya pasti sudah ngejual ini menu. Dua ini sebenarnya ada tiga, tapi satu itu sudah sold-out dan aku gak bisa dapetin hari ini. Oke. Itu menurut aku. Jadi sekian dulu review aku tentang menu terbarunya McDonald's kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai habis. Kalian mau coba, silahkan coba. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga kalian klik tombol loncengnya di situ. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di Elandia Sirai. Bye-bye. Terima kasih guys semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax